Intro Kembali lagi ke Cetrak Cetrak Channel bersama gue Kiat Kali ini kita kedatangan tamu Kang Reba Tiat Selamat siang Kang Selamat siang Apa kabar? Baik baik Wah terakhir ketemu kapan? Sudah lama bener ya Gimana sekarang Kang Re? Kesibukan apa nih? Ya pasti di belakang meja ya Bukan di belakang kamera nih? Tetap di belakang kamera kan? Tetap di belakang kamera tetap ngedit kan? Jadi nah tapi sekarang tuh bukan hanya Ya bukan sekarang kan dari dulu juga sebetulnya bukan hanya fotografi yang Apa? Itu ya sekarang video dan sebagainya gitu Oh jadi semuanya sekarang Kang? Ngedit sendiri apa gimana Kang? Ngedit sendiri Tapi kalau yang susah-susah yang gitu yaudah saya bantuin dong Nah Kang Reh mungkin pemirsa pengen tau sebenernya Awal dulu Kang Reh memutuskan untuk jadi fotografer itu apa? Sedikit aja Oke Awalnya nih ya Awalnya banget Saya kan masuk ke seni rupa kan Masuk seni rupa betul Sebelumnya itu saya tuh aktif di teater Oh oke Terus di teater Terus bikin opera jaman dulu kan Operat Gelunya yang pendek ya Nah itu tuh ngelatihi ini Ngelatih sono Ngelatihi Nah terus terakhir itu saya membuat opera Sang Kuryang Rock Rock opera Sang Kuryang Tahun berapa tuh Kang? Itu tuh tahun 83 terus pentasnya 84 Nah itu tuh penyanyi apa jagoannya ya Sang Kuryang kan? Sang Kuryangnya Deddy Hasan dari New Bloody Rock Almarhum Almarhum Itu penyanyi rock dari New Bloody Terus Raja Silumannya Hari Mukti Wih Itu Raja Siluman Nari Mukti dari banyak kan Neklara dan sebagainya Nah terus pada saat itu Yang saya inget tuh Niki Asria ya Oh Niki Asria Niki Asria tuh masih Penyanyi legend Iya masih 17 tahun masih Belum jadi penyanyi Masih kecil ya Dia jadi bujangnya gitu kan Nah jadi kan ada Ada Dayang Sumbi kan Via itu kan ada penyanyi Via Terus Penyanyi rock Ya rock ya disitu Jadi rock opera Nah terus pake kur kan Kurnya tuh 20 orang Nah terus Saya juga pake pasukan silumannya tuh Yang pendaki gunung gitu kan Oh itu tuh asik banget lah Di Glora itu Pentas tuh ya berarti Itu Wah multimedia lah sebutnya Pada saat itu 84 Nah terus Reni Jayusman juga Dia jadi ini juga Jadi apa Sajak gitu kan Nah itu dari situ Nah itu tuh puncaknya Nah itu tuh Sebetulnya pas SMA dulu tuh pernah Pernah SMA kan Pernah Pernah perpanjangan tahun ajaran kan Setengah tahun Pas setengah tahun perpanjangan tahun ajaran Nah dihajar lah itu kan Kan karena libur Nah pas itu Saya tuh Itu sudah disini lupa tuh Sebetulnya udah lulus Tinggal bikin skripsi Nah Masalahnya itu Masalahnya Sang Kuryang Sampai Dikejar-kejar sama Almarhum Mas Priyadis Mas Priyadis Mas Priyadis Mas Priyadis Dosen saya Akhirnya ya tidak selesai lah Gitu kan Jadi sudah Kan tapi kan zaman dulu kan S1 S2 kan gak ada masalah kan Lanjut Lanjut hajar aja pokoknya Dari situ Nah terus Saya belajar motret Nah belajar motret Ketika Sang Kuryang tuh kan Sambil belajar motret Belajaran masih apa tuh? Nah itu tuh Sutradara Sang Saka Almarhum juga Membang Budi Asmara Nah itu Jadi Ini saya Sudah almarhum semua Nah Dari situ Yang menarik itu adalah Ketika Belajar itu Pakai Minual tas ya kan Oke manual ya Manual dong Itu jaman 80an itu kan Nah terus Dari situ Pas setelah itu Terus Jadi wartawan kan Maksudnya Freelance Freelance Ngisi majalah gadis Oke oke Nah itu kan Meliput Ya gadis lah ya Apa Makanan Terus ada model Ada apa Semua Semua genre ya Nah tapi jadi Ini Jadi apa Penulis luar Apa namanya Freelance Freelance Nah Itu tuh majalah gadis Femina gitu kan Nah terus Sampai 87 Diterima di Majalah Jakarta-Jakarta Oke Jakarta-Jakarta Masalahnya Di Jakarta kan Harus pindah ke Jakarta Tapi pindah berarti Pindah Pindah lah ke Jakarta Nah itu tuh 87 87 87 Sampai 87 88 89 Nah Setelah itu 89 Terus Pada saat itu Di Jakarta-Jakarta kan Jagoannya saya tuh kan Paling hobi tuh Halaman tengah Itu kan Oke Wanita di mata pria Itu asik model kan Soalnya Di jurnalistik kerja Dan yang paling asik kan Kalau halaman tengah Bebas dong Nah Belajarlah itu Di apa Di kamar gelap kan Wah Dodging burning Sampai dimarahin Tuh abis terus Boros kertas Gitu Boros ya Wah Udah ancur-ancur Tapi disitu akhirnya Gratis lah Belajar Mumpung ya Mumpung Nah 89 Terus Akhirnya Saya Pengen Lebih jauh lagi Karena itu kan Multimedia kan Iya Nah Pengen multimedia Nah Akhirnya Kita bikin lah Yang kolase-montase itu Konsepnya Majalah itu Adalah di Majalah Psihologi Tiara Dengan tetap Menggunakan film ya Pada saat itu Iya lah Masih film Belum ada digital Eh Digital Belum Belum ada Di 80-an belum ada Nah Setelah itu Saya bikin tuh Kolase-montase Nah yang menarik Kolase Kalau saya bikin kolasenya Gitu kan Ada sebuah gambar Jadi saya kumpulin Pelukis Desainer Fotografer Setelah darain Gitu loh Jadi satu gambar itu Bermacam-macam Gitu loh Jadi ada banyak Banyak orang juga Banyak orang ya Nah Kalau sekarang kan seorang doang Iya Instant ya sekarang Kalau zaman dulu Nggak bisa Nah itu tuh Itu jadi kolase-montase Nah disitu terus Tiga tahun Setelah itu Keluar Jadilah fotografer komersil Gitu Tapi tetap Di majalah fotomedia Masih freelance Fotomedia Ya fotomedia Nah Untuk kolase dan montasenya Idenya itu berangkat dari apa Sebetulnya saya tuh Cinta banget gitu ya Sama tradisi budaya Indonesia Oke luar biasa Jangan luar biasa dulu Karena cinta sama negeri sendiri kan Itu kan luar biasa Masalahnya kan ditawain terus gitu Ngapain sih gitu kan Karena menurut saya Leluhur kita itu Sangat modern gitu loh Jadi misalnya saja Kalau kolase-montase gitu ya Bayangin Kalau kita ke Borobudur Borobudur aja abad delapan kan Iya betul Seluruh reliefnya Itu adalah kolase kan Betul Tumpukan dari minimal lima gambar Iya benar Digabung jadilah Relief Satu relief Borobudur Nah Sekarang Ditumpuk itu adalah Photoshop Layering ya Layering Sederhana gitu Jadi Masalah saya tuh Kenapa? Karena Kita bisa menceritakan Dari Dari satu halaman saja Kita bisa menceritakan Kisah dari awal sampai akhir Dalam satu gambar saja Dalam satu gambar Artinya ditumpuk-tumpuk dong Nah pada saat itu Menggunakan apa? Menggunakan aplikasi kah? Apakah seperti apa? Ya itu yang pertama itu Ya asalnya itu kan Yang orangnya yang dikumpulin kan Oke oke Nah setelah terus sampai begitu keluar Itu 92 kan 95 kan udah mulai belajar saya kan Nah sebelumnya juga saya sudah ke Mas Haryanto JJ kan Nah saya sudah belajar tuh Masalah Kaset Pertamanya Nitatilana Nah itu tuh Udah kolase tuh Itu tuh Tahun berapa tuh ya? 82 Tahun deh Lupa aku Ya 80-an Terus yang Oh yang Arman tuh Yang Arman Maulana Kaset pertamanya nih ya Nah saya ada tuh kasetnya Itu kan Nah itu menarik Jadi Saya tuh Mengatretnya di kaca kan Kaca Terus si kacanya saya gambarin Saya gambarin Merpati gitu kan Tapi abstrak Oke Nah terus Arman nya suruh masuk ke belakang Terus dia begini gitu kan Iya Nah terus foto Itu bukan kolase kalau itu kan Kan satu jepret langsung Satu jepret langsung Benar benar Tapi pakai Ada latar depannya gitu kan Nah artinya disitu udah gitu Nah terus setelah itu jadi hitam putih kan Benar Nah ketika jadi hitam putih Nah terus setaknya tuh kecoklatan kan Ya Sevilla ya Sevilla ya Yang zaman dulu tuh Sevilla kan Sevilla terus Diwarnain Oke fotonya berarti diwarnain Fotonya yang Sevilla itu terus diwarnain Terus ada yang protes Terus saya bilang Pada saat itu kalau kawinan Kan ditusir Jadi nyari alasan Kayak foto-foto rusa kan kadang-kadang harus kita tusir Gitu loh Kenapa boleh ditusir Artinya yaudah saya bilang gitu Nah jadilah cover kaset yang pertamanya Arman itu Gitu loh Iya Gitu ceritanya Jadi sebenarnya pada saat itu berangkat dari Sebenarnya kayak tusir itu kan sebenarnya pekerjaan lab ya dulu ya Pekerjaan Fotografer juga sih Fotografer Cuma dia punya wakil itu apa Asisten ya Asisten yang khusus tusir kan gitu Nah itu sebenarnya kan banyak Saya juga pernah ngalamin tuh kan jadi foto rusa Kawinan kan Kawinan bener Kawinan bener Jadi kita tusir Nah saya gak kepikiran sampai Kang Rai untuk membuat karya lebih jauh daripada tusir itu Boleh dong Boleh Sah-sah aja gitu Nah kalau udah jadi tusiran Di tusir ya katakanlah Itu direpro ulang atau gimana Ya pada saat itu udah dipotret Harus dipoto lagi Ada di scanner Di scan Oke di scanner ya Berarti zaman itu scanner udah Scan drum berarti Scan yang satu itu kan Fotokopi dulu kan pertama itu Nah saya juga kan motret Yang terusnya akhirnya jadi motret scanner Itu akhirnya dari fotokopi Oh iya iya Kalau kita kan gak pernah kepikiran nih Ide-ide seperti itu Mungkin bukan begitu Mungkin karena saya berpikir itu Pada saat itu tuh Yang disebut fotografi Ya fotografi Itu tuh fotos grafos Grafos Oke Nah bener gak? Bener Kalau bener Kalau bener Melukis dengan cahaya Artinya chatnya apa? Cahaya Cahaya Nah ketika motretnya Kalau kita ada cahaya Ya Terus jadi visual apa Terus ada bayangan Nah itu kan fotos grafos Bener Nah ibnu alha hitam Pada saat itu kan ruangan gelap Dilubangin Terus jadilah Gambar Nah itu fotos grafos Masalahnya pada saat itu kan Belum bisa didokumentasikan kan gitu kan Bener Terus akhirnya terdokumentasi Berapa tahun kemudian kan Bener Nah yang menarik itu Kalau saya tarik ke zaman sekarang Ketika itu cahaya Ya Nah artinya Kita tidak harus dua dimensi dong Iya betul Gimana kalau misalnya si Ininya Taruhlah kertasnya itu adalah asap Iya Nah kalau cahaya Asap Itu yang sekarang disebut hologram Bener Gitu loh Iya Jadi hologram fotografi dong Fotografi Nah berarti kreasi-kreasi seperti itu Apakah Masih dipakai saat ini kan? Anak-anak muda ya khususnya Aduh Anak-anak muda Oh justru kesana kan Cuman masalahnya kan Yang saya tahu Fotografi itu Sampai sekarang pun Dua dimensi kan Bener Padahal Padahal saya tuh Ya gimana ya Bahwa Fotografi itu Menurut saya tuh Aku dan dia kan Jadi kalau menurut aku Ya fotosgrafos dong gitu Kalau enggak Ya ganti dong Fotosgrafosnya Jangan fotosgrafos gitu Nah tadi Kak Raya bilang Aku dan dia Dia nya tuh siapa kan? Dia itu Kalau aku Ya kalau motret Mau apapun Dan sebagainya Dan sebagainya Bebas aja Gimana gue Gitu kan Ya mau apapun Mau orang gak ngerti Dan sebagainya Gimana gue Gitu kan Tapi kalau dia Itu klien kita Objek kita sekaligus ya Enggak klien Klien ya Klien Kalau kliennya tidak suka Kita tidak dibayar Masalah Yang ada diusir Jadi artinya Kalau klien kita Maunya merah Kita gak mau merah Tetap aja harus merah Suka gak suka Mau Harus mengikuti Apa selera klien Iya lah Mau dibayar Nah Kalau kita lihat Perkembangan sekarang nih Kita berbicara Fotografos Sekarang itu kan orang Beralih ke Handphone ya Handphone Jadi kadang-kadang Kamera-kamera Sekarang aja Era DSLR aja Sekarang udah mulai meredup Udah mulai Apa namanya Menghilang lah Menurut Kang Ray Seperti apa Biasa aja kan Saya kan tadi udah bilang Bahwa fotografi itu Adalah Imajinasi Yang pertama itu Imajinasi Bener Dan alat Iya Nah Sekarang kalau kita mau ke Bandung Tinggal pilih aja Jalan kaki atau naik Mobil Pola Mau cepat Terserah Tapi kalau kita jalan kaki Jadi satu buku loh Panjang ceritanya Panjang ceritanya Nah Alat itu jalan terus Terus Nah sekarang kan Saya juga Klien terakhir saya kan MK kan Maklamah Konstitusi Saya pake VR Belum Belum yang VR nya belum Tapi saya pake multimedia Terus Ininya ada Video dan sebagainya Dan itu tuh Bukunya juga Bukan buku Biasa Yang dibikin Diplok Ditempel gitu Jadi itu kan pake Apa Digara pake komputer tuh Yang pake Aduh lupa namanya Seperti itu Jadi kalau diganti gambar satu Harus ditulis dari awal lagi AR gitu kan Iya Seperti itu Outmitted reality Ya Artinya Disini Ya kita harus Ikut Perkembangan Jamannya itu Alat gitu loh Nah yang harus kita Kuasai bener itu Sebetulnya Imajinasi itu Jadi sebenarnya Apakah dengan Ini anak-anak muda Kita berbicara Imajinasi Kadang-kadang kan Mereka Sebenarnya Tidak memiliki Basic fotografinya Zaman dulu kan kita akan berbicara Speed diaframa nih Nggak bisa dong Nggak bisa Jadi tetap aja Kalau di saya Misalnya mau ada yang ngasih Lo mau motor atau pesawat Tapi harus lo pake Gue pilih motor dong Pesawat Nggak bisa gue pake Susah Artinya Harus menguasai Harus menguasai Harus Artinya ketika Alatnya apapun Saya pake lubang jarum Terus pake Handphone Pake DSLR Pake ini Campur Lo kuasai gak Masalahnya Pertanyaannya itu Tapi kan banyak juga Yang mereka bilang Nanti kita selesaikan Di editing Editing Kalau buat saya Editing itu Hal yang lain Oke Artinya itu setelahnya kan Iya Gitu Nah cuman kan Anak-anak sekarang kan Foto nih Atau misalnya Pake kamera biasa lah Gitu ya Kadang-kadang mereka Udah gak mikirin Teknik fotografinya Nanti diselesaikan Ya jadi photoshop graver lah Katakanlah begitu Aduh Aduh Kalau Ya kita bicara ini aja ya Tapi sebaiknya sih Sebaiknya Basicnya harus ada Kita Ya jelas Basic itu Jadi kalau misalnya Ya itu Lo mau kamera yang mana Ya kita harus pilih Yang dikuasai Bener Jadi artinya Kalau ini canggih banget loh Ya gak bisa Harus belajar dulu Mendingan yang udah bisa Gitu kan Nah inti ceritanya Ya Alat kita itu Harus yang Paling bagus itu Itu adalah yang kita kuasai Ya yang kita mengerti lah Ya iyalah Itu yang karena Kita akan bisa Bikin apapun Bisa berkreasi dari Dari peralatan kita Ya Secanggih apapun Kalau canggih banget Ya itu Saya bilang tadi Pusing pusing Pesawat Gimana caranya Nah kalau Kalau untuk menentukan Ide sebuah foto Itu gimana sih Ide sebuah foto Sebetulnya dari Pesan Kan kembali ke Fotografos tadi nih kan Pesan dulu Pesan dulu Pesannya dulu apa Apa yang mau kita buat Dia atau aku Ya Itu dulu Apa yang akan kita buat itu Pesanan dia Atau pesenanku Karena kalau pesanan dia Kita harus reset dulu kan Resetnya itu yang lama Oke oke Anggap kita Pesanan Si A lah gitu Si A dan kita udah tau kan Misalnya Ini oh dia Oh merah dia Ya udah kita kasih merah Kita udah tau ya Iya Nah kalau kecuali Kemauan kita ya Nah kalau kita sih bebas Artinya balik lagi Kita mau dimengerti orang Atau enggak Iya Nah kalau mau dimengerti Kita harus tetap harus memilih Simbol yang umum Karena fotografi itu Sebetulnya kan kumpulan simbol Iya Iya kan Jadi apapun Apalagi kayak Foto Apa namanya Jalanan tuh Street Street photography Itu kan sangat simbol Itu tuh Yang di ini Jepretnya Iya bener Jepret doang Tapi kan nungguinnya Dan sebagainya Iya bener Atau jangan gitu lah Motret burung apalagi Motret burung Nungguin Waduh itu nungguin Dan harus belajar dulu Dia munculnya kapan Ininya kapan gitu loh Bener 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 Gitu loh Nah iya sih sebenarnya Jadi Kalau Kalau kita lihat nih kan Perkembangan fotografi Ini kan luar biasa ya Maju Pesatnya ya Sebetulnya sih Gak masalah Saya tuh lebih suka Dengan misalnya Muncul IG Saya tuh suka banget IG itu kenapa Karena IG itu menjawab Apa Pertanyaan saya Bahwa Kolase Kalau kita buka Handphone Itu kan ada Sembilan kotak Rule of nine Kotak kan ada kotak Sembilan Nah kan Kalau kita misalnya Isi semua kan Itu jadi satu gambar Kan bisa Sepuluh kotak Begitu di luar Cuk hancur Masuk foto satu Berantakan Nah itu tuh Jadi justru Itu buat saya tuh Kreativitas Akan terus Mengalir Kalau Wah ntar gue gini Hancur dong Terus gimana Misalnya Misalnya tiba-tiba Jebret Tiga yang atas Diganti Misalnya Bener Biar presisi Bawahnya ya Artinya disitu aja Kita udah Perkembangan Teknologi juga Kita tetap bisa Mikir Seperti itu Artinya Tidak harus Karena teknolibir Kembang Terus kita mundur Enggalah Handphone Siapa bilang Enggak bagus Tergantung merek Lah iyalah Kalau itu harganya Tergantung harga Itu sih harga Beda Kenapa gue punya Kok begini Hancur fotonya Lah iyalah mereknya Apa iyalah Harganya berapa Tapi kadang banyak juga Yang menyalahkan Gadgetnya Ya Seperti itu Sebetulnya Balik lagi Lu motretnya pada saat itu Fokus gak Gitu loh masalahnya Itu yang paling sering terjadi kan Iyalah Habis kameranya kurang bagus Terus cahayanya dari mana Nah kan tetep aja Kenapa ada backlight Ada frontlight Ada ini Ada itu Itu kan simbol kan Benar Kalau misalnya sebutlah Siapa Jesus kan misalnya Itu kan backlight dong Cahaya Tuhan Nah terus Ini Kalau misalnya Nyiblorong Wah cahaya bawah dong Itu cahaya bawah Nah itu nyiblorong Nah cahaya pinggir Itu buat Yang pacaran Nah itu kan ada simbol-simbol Jadi Ingat loh Ini simbol Misalnya Kita motretnya Hitler Hitler dari Kitanya di atas Wah gitu kan Wah Kayak sombo banget Berwibawa Ya kalau kita Angglenya dari atas Terus ke bawah Terus ini jadi Sedih Mending sedih Ditekan Nah makanya Ada Iklan Ya iklan itu Yang saya suka tuh Ngeliat itu Misalnya iklan Kecantikan gitu ya Ini tuh Apa Dia Dandannya ratu Gitu kan Ratu Nah kalau ratu Wajarnya Kita agak bawah dong Dikit motretnya Gitu kan Tapi Di iklan itu Sejajar Nah kenapa Karena Kalau lo pake Ini Sabun Ataupun apa Lo sama dengan gue Gitu Jadi ada pesan Ada pesan Disitu ya Ada pesan Jadi simbol-simbol itu Justru kita harus Ngeliat ya Itu imajinasi Simbol Ini Nah untuk Sampainya itu Pas Tapi kalau sekarang Kolase montase itu Perkembangannya bagaimana Kolase montase Sebetulnya Buat Kalau Jangan nanya saya Kalau buat saya sih Bebas Asik aja gitu kan Dari dulu juga Bebas-bebas aja Bebas-bebas aja Cuman masalahnya Sekarang kan Begitu mudahnya kan Klik-klik gitu kan Dengan aplikasi-aplikasi yang ada Ya aplikasinya banyak Dan sebagainya Nah itu sah gak kan Sah dalam hal apa Jadi misalnya Kalau misalnya ada pertandingan Motret gitu ya Lomba foto gitu ya Lomba foto gitu kan Nah terus Tidak boleh Tidak boleh ini Tidak boleh itu Ya kalau begitu Ya salah dong Tidak sah gitu kan Jadi artinya Hukumnya dulu apa Nah sekarang buat apa Nah kalau buat aku sih Bebas-bebas aja Nah terus buat klien Harus meyakinkan klien Gini-gini-gini Dia setuju Bebas Mereka menerima Gak ada masalah Iya Karena banyak juga yang Dijadikan portfolio Ya gak masalah Gak ada masalah ya Gak masalah Sekarang yang Lihatnya Suka gak Nah dia maksudnya Si portfolio itu Buat ke siapa Oke Nah kalau diberikan Ke yang benci banget Dengan yang Yang pasti hancur Dia kan Iya Gitu loh Ya sekarang itu Jadi tergantung lah Jadi kita bebas aja Cuman masalahnya Buat siapa Gitu loh Ditujukannya ke siapa ya Iya Jelas Biar biasa Jadi Apa namanya Apalagi sekarang Kayak lomba foto itu Makin Ketat gitu loh Gak boleh harus edit ini Harus edit ini Harus edit ini Ya justru itu yang Yang saya Ya saya juga Suka Ya agak sering Sering jadi juri Cuman Saya kalah terus Karena dua lawan satu Kalah suara juga Kalah suara Karena gini loh Ini tidak boleh photoshop Ketujukan Oke Oke Gue bilang gak masalah Itu biasa aja Oke Cuman boleh Apa Gelap Contras Terang gelap Ya terang gelap Oke Ya cropping Boleh gak Boleh Oke Oke Cuman masalahnya Sekarang yang itu Yang apa namanya tadi Colase montase Iya bener Colase montase Nah Oh bukan Ini dulu Yang pertama itu Photoshopnya itu Ya Photoshopnya Terus Ketika ada Lomba gitu ya Nah begitu Sudah diskusi gitu Tiba-tiba Muncullah Yang hitam putih Ini foto digital loh ya Jangan foto analog Kalau foto analog Filmnya kan hitam putih Betul Gitu kan Memang dasarnya hitam putih Dasarnya hitam putih Atau berwarna Nah Kalau digital Rownya itu Semuanya itu Berwarna Pasti berwarna Jadi Kalau mau dihitam putihkan Diancurkan kan Iya Tetap kalah gue Nah kayak gitu-gitu kan Nah itu kan Bukan Photoshop lagi Diancurin Iya Jadi warna yang ada Dihilangkan Iya Tapi tetap aja kan Kita kalah kan Ya sudah Oke Nah kadang ada juga nih Di lomba begitu kan Gak boleh pakai Photoshop Dia masukin Photoshop Tapi ada sesuatu Yang dia hilangkan Iya Terus kenapa Iya Pada saat dikumpulkan Loh ini ada Ini gak ada Jadi kalah Salah Iya makanya Itu tuh yang saya sebut Dia Iya Nah kalau dia itu Jurinya dulu siapa Lihat Jurinya Jurinya yang setuju Atau enggak gitu kan Karena waktu jaman film Kalau kita ikut lomba Kadang-kadang ada Ada Montase aja Gak ada masalah Nah Sekarang saya bilang Balik lagi nih Film mana nih Film Film jaman kapan Waktu jaman film kan Jadi warna Ada yang negatifnya Di Gosok-gosok Gitu loh Makanya Saya akan baliknya Kesana Kenapa Karena kita motret Pakai Slide Iya Dicuci negatif kan Pernah kan Proses C41 kan Hancur kan Justru hancurnya yang asik Nah Kok asik sih Salah dong Nah ini Kalau jaman film tuh Saya tuh Malah balik lagi Buat kita Kalau jaman film Itu sebetulnya Analog Jadi balik ke kitanya Sendiri gitu Nah kalau digital Itu yang tadi saya bilang Dia itu Udah Udah Kalau digital itu Mau makan aja Tinggal Pijit Datang di depan pintu Datang di depan pintu Nah yang saya usulkan itu Lo jangan Gitu Jangan mijit gitu Lo jalan deh Nanti ada cerita Bener Gitu loh Wah itu Nanti gue lewat Rumah nyasi itu Gak enak Nah itu kan cerita Padahal dia udah nyebutin ceritanya Iya Nah Jadi ada analognya Nah kalau jaman yang Kita suka misalnya Yoh kita bikin yang Rowe ini Dan sebagainya Yang film Itu tuh Karena ke kita Ke manusia Makanya kita bilang tuh Ya saya bilang tuh Manusia itu Alam raya itu adalah Analog dan digital Digitalnya Kalau katanya Kalau kita Setelah meninggal Kan digitalnya Jalan tulus Iya Iya Gitu loh Nah kadang-kadang itu Yang jadi Perdebatan Kalau jaman dulu Kita lomba foto Dengan misalnya Lis bleber lah Kadang-kadang gitu Itu sah-sah aja Kenapa sekarang gak boleh Iya Saya lihat dulu Siapa jurinya Tapi banyak juga yang juri Ini dikatakan Gasa Karena udah Masuk photoshop Dan dioprek gitu loh Kalau saya kan ngeliat kan Itu hanya sebuah frame Iya Jadi juri gak gitu Kalau jadi juri gimana Kalau gitu gimana Iya Kalau saya sih Menurut saya sih Sah-sah aja Iya Makanya harus Tergantung jurinya Nah sebenarnya Tergantung manitia juga Manitia aja Kadang-kadang Masuk photoshop Gitu kan Warna Ditambahin sedikit Kan menurut saya Sah-sah aja Kayak kita nyetak foto Juga kan di lab Begitu Ya kan Tambahin merahnya sedikit Tambahin birunya sedikit Jadi kenapa Masalahnya apa Masalahnya banyak juga Juri-juri yang menganggap Ini gak sah gitu Makanya saya balik lagi Fotos Grafos Iya benar Nah sekarang fotos Grafos itu kan Berapa warna Medium dasarnya kan Tiga warna Red, green, blue RGB Iya RGB kan Fotosnya itu Kalau cahaya RGB Kalau analognya Cet CMYK Beda Nah ngerti gak itu Gitu loh Masalahnya Ini kan banyak yang gak tau juga Kalau kita ngechat gitu Itu cyan Yellow Magenta Dan black Nah Kalau cahaya Red, green, blue Jelas beda Gitu loh Nah Kalau mau diskusi kesana Ngerti gak gitu Kalau gak Lo jangan diskusi Karena beda Beda banget Nah supaya Supaya Orang-orang Tau Itu sebaiknya gimana Apakah Memang kita harus Memberikan Edukasi Gurunya yang harus belajar Nah Kan banyak sekali yang guru instan nih Masalahnya juga Jangan bilang gitu Sekarang Sekarang balik aja bahwa Bahwa fotografi itu Alat semakin maju Betul Nah Jadi sekarang tuh Imajinasi kita yang harus di Hajar abis Benar Itu tuh Dan Dan jangan lupa Balik lagi ke budaya Budaya kita tuh Waduh Jadi kalau Ke Apa Apa namanya Baduy Baduy itu kan Hutan tutupan kan Hutan tutupannya itu Gimana cara melihara Supaya orang Jangan merusak hutan itu Benar Nah itu tuh Si airnya Digitu terus Orang tua Ketua adat Dimakamkan disana Terus Tidak Dikasih tau Di sebelah mana Makamnya Artinya Kalau kita mau kesana Terus mau ngerusakan Mikir dulu Jangan-jangan Masalah Ini bapak gue Disini gitu kan Nah Akhirnya Tidak berani Gitu loh Nah Imajinasi itu Yang menarik Buat saya gitu Nah sekarang gimana Kita mau berimajinasi Kadang-kadang Dari generasi sekarang aja Udah gak suka sama budaya Siap Masalah itu tuh Itu sebetulnya Yang harus kita Sahakan Yang sebelumnya Artinya gini loh Budaya kita ini kan Dicuriin sama Amerika Sama apa Dan sebagainya Negara-negara lain lah ya Sebuah contohnya itu Kita kan Perhutani beli Sonic Bloom Dari Patennya Amerika Padahal kan Sonic Bloom itu Upacara adat Di Baduy Di ini kan Disini adanya Kenapa Itu tidak Diteknologikan Kalau diteknologikan Oh artinya Si pohon itu Akan Membuka Pori-porinya Ketika dihajar Oleh Gelombang Yang sepersekian Megahertz Nah Itu kan Teknologi Tradisi Kenapa bisa jadi Kesurupan Kenapa ini Itu kan Teknologi tradisi Gitu loh Nah Masalahnya Kita mau gak Mentehnologikan Riwayat Nenek Moya Masalah Dari mana Makanya Saya akhirnya Maksa gitu kan Maksa diri sendiri Dan gak jadi-jadi Itu buku Udah 15 tahun Ngajak Temen-temen Se-Indonesia Tolong dong Fotoin Sekarang Apa Apapun Apalagi Itu Budaya Yang Tari misalnya Kalau tari Kalau bangunan Masih oke lah Bisa masih agak lama Tapi kalau tarian Itu tuh Lo sekarang aja Lo jangan mikir Apa artinya Atau itu Pokoknya foto dulu Gitu loh Dan saya kan Banyak kecurian Saya kan Banyak kalah Misalnya tim Setiap Minggu tuh Malam minggu Dulu kan ke tim kan Nonton Kopi gitu kan Nah pas Udah Pas selesai Pas terus Udah lama Saya sibuk Di luar Pas dateng Gak boleh masuk Kenapa Mau di ancurin kan Iya benar Waduh ini Saya mau motlet itu Gak bisa Gue gak punya fotonya Kalah dong gue Artinya Waduh itu Si patung siapa Yang di Itu gak punya Padahal itu kan Waduh asik banget Kalah Dan saya banyak kalah Akhirnya Tolong dong Fotoin Apapun Apapun Pakai apapun Pakai apapun Mau HP Mau ini Mau itu Apapun medianya Yang penting Didokumentasikan Sekarang Sekarang Gak usah Nunggu besok lagi Gak usah Kalau besok bisa berubah Jelas lah Oke oke Seru banget nih Berarti Sebenernya Ada pesan-pesan Gak buat Para generasi muda Generasi muda Sebetulnya Untuk era fotografi Sekarang ya Ya berbahagialah Teknologinya Udah canggih Artinya kan Sekarang yang harus kita Olah itu Bukan masalah Alat lagi kan Sebetulnya kan Kalau sekarang Ya bener Sekarang tuh justru Bagaimana Caranya Memvisualkan Imajinasi kita Kreasi kita Nah artinya Mendingan kita balik Ke apa yang mau kita Sebarkan Alat apa namanya Dokumentasikan Dan Ya gitu deh Nah tapi Permasalahannya dengan Era generasi Digital yang semakin Maju ini Nah harga-harga tuh Makin Persaingannya semakin ketat Dan harganya semakin jatuh Semakin jatuh Semakin jatuh Ya semakin jatuh Yang itu Lubang jarum Semakin naik Eksklusif Kertasnya mahal Kertas mahal banget Aduh Kasian anak-anak Kan dulu Dulu 24 kota Lebih kan 34 kota Lebih sekarang Megap-megap Ya alatnya Mahal gitu kan Benar-benar Alatnya jadi mahal Nah yang murah apa HP ini Ya udah Pakailah HP Sederhana amat kan Gitu loh Pakai DSLR ini Atau mirrorless ini Terserah deh Pokoknya yang Yang perlu itu Sekarang bukan itu Imajinasi kita Yang perlu diolah Gitu loh Artinya disitu ada Ada apa namanya Ada apa Apa namanya ya Pengetahuan yang ingin kita Sharingkan gitu ya Sharing dan sebagainya Itu yang Yang buat saya tuh Sekarang lebih penting Masa Korea aja Bisa gitu loh Masa sekarang Muka aja jadi Korean semua kan Gitu kan Padahal kan Budaya Indonesia itu Berapa Waduh Banyak sekali Benar-benar Nah kan sebetulnya Kita juga bisa gitu Sebetulnya itu Dan kalau bisa nanti Jadi uang Ya cuan kan Tergantung Benar Gitu loh Artinya disini Tapi gimana kita bisa Memperkuat diri Nih 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 Dan yang perlu itu Lagi Lagi Dan lagi Itu kan Masalahnya kan Balik lagi ke arah Cinta gak kita Kepada Yang ada Tapi sekarang juga Memang Kecenderungan Anak-anak sekarang itu Tidak mau belajar Basic photograph Itu kan Ya ngerti Ngerti Kayaknya Ya pakai HP aja Banyak filter Banyak aplikasi Nah makanya Dibalikan ke Imajinasi itu Lo Ini gak Ceritanya apa Jadi kecerita Kalau sekarang tuh Jangan Kalau Kalau saya ngajar Gitu kan Tinggal Lo Lihat aja Youtube gitu Tapi yang Diceritakan itu Adalah Imajinasinya Jadi kalau Saya lagi ngajar Kan di Kelasnya itu Kelas service tuh Imajinasinya Jadi ketika Kalau ada Cahaya nih ya Cahaya Begitu Nah Kalau Kita semprot Pakai Slide gitu kan Proyektor Itu juga cahaya Nah Terus tempel Terus tiba-tiba Jadi Jadi apapun Ya tergantung Tergantung Itu tetap cahaya Gitu loh Bagaimana kita Berkreasi Iya Cuman Imajinasi kita Mau apa Gitu loh Nah misalnya Yang terakhir Saya pameran kan Model gitu kan Satu model Terus Saya semprot Pertama Pakai Setan gitu kan Oh Haleluya Jadi setan kan Terus Saya semprot Pas Yang keduanya Pakai Malaikat Dewi Dan sebagainya Akhirnya jadi Dewi Gitu kan Nah Jadi tergantung Dari si Apa yang kita mau Gitu loh Ininya Imajinasi yang kita Mau ceritakan Gitu loh Nah Untuk Sebenernya Bagaimana sih Ada gak sih Tips-tips Supaya Kita bisa meningkatkan Imajinasi kita Nah Nanti Jadi balik lagi Ke pelajaran Itu Pelajaran Teater saya Karena Jujur aja Karena Ya Banyak yang Gak berpikir Ah Imajinasinya gimana Misalnya dikasih Satu Satu persoalan aja Atau dikasih Satu Lighting aja Kita berbicara Lighting nih Mau diapain nih Makanya Kalau saya ngajar Biasanya datang Terus tanpa Apa-apa kan Lihat ini Terus ngobrol Terus Nih ada ini nih Coba lo Bayangin Lo apain Gitu-gitu Nah terus Coba lo ceritain Terus Jadi bercerita Jadi yang saya ajarkan itu Belajar bercerita Gitu loh Dari cerita itu Akhirnya punya ide Nah terus Pertanyaannya Lo bisa gak memvisualkan Baliknya ke alat kan Gitu loh Nah artinya Kalau Lo jangan itu dong Lampunya pake yang ini Oh berantem kan Wah itu asik Berarti ada Ada interaksi Kita harus memancing mereka Untuk berantem Gitu loh Kenapa Karena pada saat itu Dia jadi muncul tuh Imajinasi Itu Nah jadi ketika saya Biasa kalau ngajar Motret itu Ya belajar Bercerita Jadi ininya Ini menarik Jadi cerita Iya Bercerita aja Berceritanya Ini nih ada bulu nih Coba lo inget Bulu apa ini Terus Lo bisa gak ceritain ini Wah rame kan Atau apapun gitu kan Nah Dari situ dipancing Dipancing untuk terus 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 gitu kan Kirain ini kan Udah dari ide ini Coba deh Belajar Berkreasi dari Youtube Dari ini Kalau Youtube Saya arahkannya tuh Ke teknis Teknisnya Lo kalau lo ini Lo cari aja di Youtube Pasti ada deh Apalagi zaman sekarang ya Tapi kalau cerita bulu ini Ya kagak lah Lo yang punya kan Masalahnya Misalnya kalau kita melihat sesuatu Itu tuh berhubungan dengan Imajinasi kita Pernah enggak Gitu loh Kan seseorang kan beda-beda Benar Nah Itu jadi menarik Gitu loh Ya Kang Ray Ini yang terakhir Kira-kira Pesan dan Yang mau disampaikan Untuk Insan fotografi Indonesia Terutama untuk generasi muda ya Apa ya Maju terus lah ya Maju terus Terus Nah Lagi Lagi Dan lagi Dan lagi Terus dan terus Lagi dan lagi Masalahnya kan Kita harus berproses Benar-benar Jadi kalau misalnya Gagal nih Kalau di lubang jarum itu Gagal itu seru Gitu Jadi gimana Nah terus akhirnya Kita harus mempelajari kan Kenapa gagal Gitu kan Nah terus lagi Terus lagi Lagi-lagi Nah sampai berhasil Dan itu tuh Jadi sebuah Apa ya Ya seru Ya seru aja gitu Ngejar ke arah sana itu Sampai berhasil Yang kita bilang Berarti untuk generasi muda sekarang juga Yang mau jadi fotografer itu Masih menjanjikan Kalau kita melihatnya Jangan yang Ya Gratisan Tapi kita Melihatnya ke arah Yang Apa namanya Lebih Ada bisnis Ini ya kan Ya karena kan Perusahaan Atau apapun Akan melihat itu Visual Yang dia inginkan Nyampe enggak gitu loh Itu loh Nah artinya disini ada Imajinasi Ininya yang harus kita Apa Visual kan kan Nah Tentunya Dengan portfolio juga ya kan Ya jelas Kalau portfolio ya Cuman masalahnya Bisa enggak kita Memvisualkan Apa yang mereka inginkan Gitu loh Si klien mau lah Ya Nah itu kan Sekarang kan artinya harus Bisa ada VR Dan ini dan itu Nah bisa enggak kita gitu loh Masalahnya kita bukan hanya Foto aja sekarang kan Iya Berarti penggabungan Antara fotografi dan teknologi Iya lah Dan itu kan Maju terus kan alat kan Nah sekarang ada VR Ada hologram Ada ini Bisa enggak kita Mungkin Kalau kita bisa ke arah sana ya Si Klien juga akan ingat Oh si ini Gitu kan Nah Mungkin ke arah sana Tapi masalahnya ya tetap Buat kita sendiri adalah Imajinasi kita Yang misalnya Kita tidak bisa Garap VR nya Kan bisa aja orang lain Yang garap gitu kan Dibantu oleh pihak Iya Tapi kita yang harus Jadi sutradaranya Imajinasinya gitu loh Baik Berarti peluang-peluang itu Harus kita ciptakan Dengan ide-ide kreatif Kedepannya Seperti itu ya Lagi Lagi dan lagi Lagi dan lagi Berkarya juga kan Iya Oke Terima kasih banyak Kang Ray Udah mau mampir kesini Sukses terus Dan Maju terus Terima kasih Sampai jumpa Sama-sama Sampai jumpa 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 Terima kasih.